Kepolisian Resor Halmahera Utara berhasil mengagalkan penyelundupan senjata api secara ilegal lintas negara. Dari hasil penggeledahan, Polres Halmahera Utara mengamankan sejumlah barang bukti berupa senjata laras panjang beserta magazin dan amunisi. Kapolres Halmahera Utara berhasil mengagalkan penyelundupan senjata api dari negara Filipina ke Indonesia melalui perairan Halmahera Utara, Maluku Utara. Berdasarkan hasil penggeledahan, penyidik Satreskri menyita sejumlah alat bukti dan mengungkap keterlibatan para pelaku. Empat pelaku adalah RS sebagai pemilik pambot dan sebagai pembeli senjata api, SB dan FM sebagai juru bahasa dan juru mudi pambot sebagai pelaku YS sebagai pemesan. Kapolres Halmahera Utara AKBP Muhammad Zulfikar Iskandar menyatakan, Modus operandi pelaku RS mendapatkan senjata api dengan cara menjual burung jenis nuri dan kakak tua di Filipina dari hasil penyelidikan burung yang dijual 100 ekor. Dari keterangan para pelaku bahwa ada satu lagi yang sudah disimpan di salah satu rumah warga berpakaian di Kota Tobero, salah satu jenis M16 dapat diamanan lagi oleh kami. Kemudian setelah kami melakukan pengembangan lagi kurang lebih 2 minggu lagi, informasi kami dapatkan bahwa ada satu pucuk senjata api di Kabupaten Morotai, di Kabupaten Morotai. Jadi itu diamanan oleh teman-teman kita dan Bering Pernok, kami mengamankan satu pucuk lagi senjata jenis M16. Saat ini Polres Halmahera Utara telah mengamankan pelaku 4 orang dan barang bukti 4 pucuk senjata api jenis M16. Satu pucuk senjata api shotgun, 106 butir amunisi kaliber 5,56, 8 buah magazin, 3 buah handphone, 1 buah buku tabungan bank atas nama YS, dan 1 unit kapal pambot. Dari Sovivi Maluku Utara, Henry Nanlohi, Edmond Tupan melaporkan.